Intro Bencana alam yang terjadi di kota Sibolga Berdasarkan data yang dikeluarkan pada penanggulangan bencana daerah kota Sibolga Sedikitnya terdapat 3 korban jiwa dan 20 bangunan rumah rusak parah Atau berbencana tanah longsor dan banjir 3 korban jiwa yang disebabkan bencana longsor dan banjir tersebut Terdiri dari 1 orang dewasa usia 35 tahun Dan 2 korban lagi yakni anak-anak dengan usia 7 tahun dan 1 tahun 6 bulan Sementara kerusakan bangunan rumah tercatat sebanyak 20 bangunan rumah warga Yang tersebar di 10 titik lokasi kejadian yang terdapat di 4 kecamatan di kota Sibolga Rata-rata kerusakan akibat bencana terdiri dari rusak berat dan ringan Untuk lokasi bencana tanah longsor yang kondisi kerusakan cukup parah Dan bahkan menelan korban jiwa terjadi di kelurah naik manis kecamatan Sibolga Selatan Di samping bangunan rumah warga Bencana tanah longsor yang terjadi kemarin juga sedikitnya merusak 2 rumah ibadah Selain bencana tanah longsor, bencana banjir juga merata terjadi di 4 kecamatan kota Sibolga Namun yang terparah terjadi di kelurah naik muara pinang Di lokasi banjir tersebut tercatat 1 korban jiwa Saat ini petugas PPPD kota Sibolga dibantu TNI Melakukan pembersihan material longsor di seluruh lokasi bencana Kota banjir ada 3 orang meninggal dunia Itu diakibatkan longsor meninggal dunia 2 orang Kemudian banjir 1 orang meninggal dunia Secara sebesarnya ini merata di seluruh kesamatan di Sibolga Di kota Sibolga ini Artinya apa namanya Ada beberapa titik Kurang lebih ada 10 titik ya Ada 10 titik Kurang lebih 20 rumah lah Yang rusak parah Untuk imbauan dari PPPD Sibolga sendiri gimana pada masyarakat? Ya, ini kan sampai saat ini kan cuaca masih apa namanya Masih mundun ya Kita mimpung kepada seluruh masyarakat yang berumum di sekitar berbukitan ya Supaya tetap waspada Kalau memang seperti semalam itu ada beberapa titik yang sudah Sudah mulai mengancam Ya, kita harapkan supaya meninggalkan rumah lah Mengungsi lalu ke tempat yang lebih aman PPPD kota Sibolga menghimbau masyarakat Terutama masyarakat yang bermukim di areal perbukitan Agar tetap waspada akan bahaya tanah longsor Mengingat surah hujan masih tinggi mengguyur kota Sibolga Bahkan hingga satu pekan ke depan Pasalnya kota Sibolga dengan demografis daerah Di abid pegunungan dan laut Sangat berpotensi terjadi bencana Dari Sibolga, Putma Suryadi, N2STV, memberitakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!